perbarui ilmu islam kamu bersama religiuan di tv1news.com dan tv1konek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahillazi an'ama alaina binikmatil imani wal islam wa arshadana birisalati sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam subulal khairi wassalam ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul allam wa ashadu anna sayyidina muhammadin abduhu wa rasuluh khairul anbiya wal anam amma ba'du pemirsa tv1 yang berbahagia Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan apa yang telah ditulis oleh seorang ulama besar dalam sejarah islam yang bernama Ibnu Qayyim al-Jawzi dalam kitabnya yang berjudul kitab Zadul Ma'ad pi hadhi khairul ibad Ibnu Qayyim al-Jawzi mengatakan ada empat perkara yang terkait dengan terbukanya pintu rezeki pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan apa yang telah disebutkan oleh ulama besar tersebut yaitu empat perkara pembuka pintu rezeki karena sesungguhnya manusia kebanyakan memang memahami rezeki itu sendiri seringkali dikaitkan dengan materi atau uang sesungguhnya rezeki dalam ajaran agama Islam itu adalah karunia Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Kawasar berfirman A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim inna a'atayna kal-kawasar Sesungguhnya kami telah memberikan engkau rezeki yang begitu besar rezeki yang begitu banyak dan melimpah maka hendaklah kalian melakukan solat melakukan ibadah wanahara dan berkorbanlah dari sini pengertian pemberian rezeki karunia Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya tidak hanya terbatas kepada yang berbentuk materi atau uang sesungguhnya rezeki atau karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang berupa nikmat yang Allah berikan kepada kita itu begitu luas dan begitu besar saking besarnya saking luasnya dan banyaknya rezeki yang Allah berikan kepada manusia bahkan Allah mengatakan sendiri di dalam Al-Quran dan sesungguhnya jika engkau ingin menghitung nikmat yang Allah berikan rezeki yang Allah berikan kepada kalian maka kalian tidak akan mampu untuk menghitung seberapa banyak sesungguhnya rezeki yang Allah berikan kepada kita semuanya pemirsa tipiwan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu penting untuk kita memahami makna rezeki itu sendiri bahwa sesungguhnya kesehatan yang Allah berikan kepada kita itu juga sesungguhnya adalah rezeki yang begitu baik kepada kita betapa banyak jika kita saksikan saat sekarang ini orang yang juga tertimpa musibah banyak terkena berbagai macam penyakit dan lain sebagainya sesungguhnya kita yang diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita sesungguhnya betul-betul mendapatkan rezeki yang sangat besar sekali kita dapat bayangkan jika seseorang sakit jika seseorang menderita banyak penyakit sesungguhnya orang tersebut harus banyak mengeluarkan uang untuk membeli obat untuk perawatan untuk biaya rumah sakit dan biaya orang-orang yang ada di sekelilingnya untuk mendampinginya dan juga kesulitan-kesulitan yang lainnya oleh karena itu rezeki yang Allah berikan kepada manusia dalam bentuk kesehatan tadi sesungguhnya adalah sesuatu yang sangat mahal yang sangat berharga dan itu hanyalah sebagian kecil dari rezeki yang Allah berikan kepada kita umat manusia pemirsa tipiwan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan sesungguhnya rezeki yang terbesar yang Allah berikan kepada kita manusia itu berupa kehidupan kenapa? karena sesungguhnya Allah telah memberikan kita kesempatan untuk hidup dengan kehidupan itu kita kemudian dapat menikmati berbagai macam fasilitas yang disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang ada pada diri kita ataupun yang ada di muka bumi sesungguhnya dengan kita diberikan hidup oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita dapat mengecap rasa manis kita dapat merasakan berbagai kenikmatan makanan buah-buahan dan yang Allah sediakan kemudian udara yang sejuk suasana yang damai kehidupan-kehidupan yang kita dapatkan di muka bumi ini sesungguhnya yang begitu banyak merupakan rezeki Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu besar yang tiada terhingga oleh karena itu bagaimana kemudian kita juga memaknai rezeki itu sebagai nikmat sebagai karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi kebaikan kepada kita umat manusia dengan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas rezeki yang Allah berikan kepada kita maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan rezeki dan karunianya kepada kita Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzubillahimina syaitanirrojim La insyakartum La azidannakum sesungguhnya jika kalian bersyukur terhadap karunia terhadap rezeki terhadap nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan La azidannakum maka niscaya aku akan tambahkan kata Allah subhanahu wa ta'ala rezeki dan juga kebahagiaan yang akan diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita bersyukur kepada Allah atas seluruh rezeki yang diberikan kepada kita sesungguhnya itu menandakan bahwa kita sebagai umat manusia sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslim berarti menyadari sesungguhnya apa yang kita dapat berupa kebahagiaan berupa karunia kehidupan dengan segala fasilitas yang ada di muka bumi ini tidak semata-mata hanya karena usaha kita sendiri tidak semata-mata hanya karena hasil dari jerih payah dan perbuatan atau kerja kita sendiri tetapi sesungguhnya yang lebih jauh daripada itu adalah bahwa apa yang kita dapatkan apa yang kita nikmati saat sekarang ini tidak lain dan tidak bukan terkait dengan rezeki dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita bersyukur dan kita memahami bahwa seluruhnya itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah kemudian akan memberikan satu nilai tambah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita satu nilai plus karena kita adalah hamba-hamba Allah yang mengerti hamba-hamba Allah yang bersyukur hamba-hamba Allah yang berterima kasih maka dalam bahasa sederhana sehari-hari kita bahwa kita adalah orang yang tahu diri orang yang kemudian berterima kasih terhadap suatu kebaikan yang kita dapat baik itu dari manusia hamba Allah yang lainnya yang menjadi perantara kebaikan ataupun langsung kita melihatnya bahwa seluruhnya adalah karunia rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala karena itulah Allah katakan di dalam Al-Quran jika kalian kita umat manusia itu sendiri hamba Allah yang baik itu bersyukur kepada Allah maka Allah akan tambahkan Allah akan berikan karunia yang lebih besar dari yang sebelumnya kenapa demikian karena orang yang berterima kasih orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka sesungguhnya dia dapat diberikan amanah yang lebih besar lagi karunia rezeki pemberian Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya seluruhnya adalah amanah titipan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita kita sebagai manusia saja kadang ketika kita memberikan suatu kepercayaan kepada orang lain dalam bentuk yang sederhana ataupun persoalan-persoalan kecil misalkan uang dalam jumlah yang kecil orang yang kita titipkan amanah tersebut tidak dapat melaksanakan amanah tetapi kemudian dia berkhianat kemudian dia berdusta maka kita sebagai manusia tidak akan kemudian menambahkan dan meneruskan pemberian amanah kepada orang tersebut Allah subhanahu wa ta'ala dalam kaitannya dengan rezeki dan karunia yang Allah berikan kepada kita akan melihat demikian jika sesungguhnya manusia hamba Allah bersyukur berterima kasih dan kemudian menggunakan rezeki itu untuk hal-hal yang baik dalam tahadus bin ni'mah bersyukur kepada Allah maka Allah akan menambahkan rezekinya kepada kita sekalian pemirsa tipiwan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala setelah kita melihat bahwa sesungguhnya rezeki yang Allah berikan kepada kita tidak semata-mata hanya dalam bentuk uang saja tetapi dalam bentuk kesehatan jasmani dan rohani kita dalam bentuk anak-anak yang soleh yang membahagiakan orang tuanya keluarga-keluarga saudara-saudara famili keluarga besar yang rukun yang hidup damai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmat kemudian profesi kerja-kerja yang baik semuanya itu adalah karunia dan rezeki Allah subhanahu wa ta'ala yang juga sangat besar nilainya kepada umat manusia kepada kita jika kita menyadarinya selain rezeki itu dihitung atau dipandang dalam bentuk materi atau uang saja sesungguhnya banyak sekali rezeki yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentunya kita kemudian akan meneruskan apa yang saya telah sampaikan di awal tadi bahwa dalam satu kitab yang berjudul Zadul Ma'ad kitab tersebut dikarang oleh seorang ulama besar yang bernama Ibnu Qaim Al-Jawzi mengatakan ada empat perkara yang dapat membuka pintu rezeki apakah empat perkara tersebut yang pertama Qiyamul Layil agar kita hamba Allah kaum muslimin dimudahkan dibukakan pintu-pintu rezeki dalam usaha kita sehari-hari kemudian di dalam kehidupan kita kita ingin mendapatkan karunia Allah subhanahu wa ta'ala berupa kenikmatan dan kebaikan dan kemuliaan derajat yang terhormat seluruhnya itu sendiri adalah rezeki Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana kemudian makom yang baik makom yang mulia dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita maka kemudian yang pertama adalah bahwa kita haruslah dinilai pantas oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita pantas mendapatkan rezeki Allah bahwa kita pantas mendapatkan amanah Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita layak untuk dipercaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara apa dengan cara bahwa kita menjadi muslim dengan cara kita menjadi seorang hamba Allah yang baik yang soleh diantaranya pembuka pintu rezeki itu sendiri adalah yang dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jawzi dalam bentuk Qiyamul Layil yang pertama yaitu melakukan solat di waktu malam Qiyamul Layil yang dimaksud atau solat malam yang dimaksud adalah bukan hanya terkait dengan solat fardu saja ataupun solat isa pada jam delapan atau jam tujuh malam akan tetapi yaitu dilakukan pada sepertiga malam yang terakhir jika kita sederhanakan disitu mungkin sepertiga malam itu sekitar jam tiga sekitar jam dua sampai jam jam empat atau setengah lima sebelum datangnya waktu subuh nah pada masa itulah kemudian adalah waktu-waktu yang mustajabah waktu-waktu yang mudah dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang yang melaksanakan Qiyamul Layil Allah subhanahu wa ta'ala telah firmankan di dalam Al-Quran dan dari sepertiga malam dari sebagian malam maka hendaklah manusia itu sendiri bersujud sebagai suatu ibadah untuk kalian mudah-mudahan dengan Qiyamul Layil dengan sholat tahajjud ataupun sholat malam di pertiga malam akhir tersebut Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan makamah makamudah akan memberikan kedudukan yang mulia kedudukan yang terhormat nah dengan Qiyamul Layil ini sendiri sesungguhnya bagaimana rezeki itu sendiri akan dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pemirsa tipiwan yang berbahagia kaitan antara rezeki dengan sholat malam adalah bahwa sebagaimana telah dikatakan tadi rezeki Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya terbatas dalam bentuk uang atau materi saja tetapi rezeki atau karunia Allah subhanahu wa ta'ala itu jumlahnya sangat besar dan sangat luas sekali dan bermacam-macam dan orang yang melakukan Qiyamul Layil menunjukkan hamba Allah yang nanti akan diberikan satu amanah makhom atau kedudukan tempat yang mulia karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hamba Allah yang melakukan ibadah di waktu malam ketika orang lain dalam keadaan terlap tidur ketika orang lain kemudian telah letih telah capek dengan segala aktivitas aktivitas hariannya kemudian mereka beristirahat tetapi ada beberapa anak manusia ada hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa tidak pernah lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bentuk melaksanakan ibadah pada akhir di waktu malam itu tersebut ini menunjukkan ada kedudukan ada nilai tersendiri pada hamba tersebut hamba yang betul-betul ingin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala ingin taqorrup kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah s.a.w. di dalam satu hadis muttafakun alaih telah menyatakan bahwa sesungguhnya pada sepertiga malam yang terakhir Allah subhanahu wa ta'ala akan turun ke langit dunia dan ketika itulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman barang siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku ijabah dan barang siapa yas'aluni man yas'aluni siapa yang meminta kepadaku maka kemudian aku akan memberikannya dan barang siapa yang memohon ampunan kepadaku maka aku akan berikan ampunanku kepadanya maka dalam kaitannya dengan orang yang melakukan ibadah qiyamul layil dan kemudian dia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam qiyamul layilnya ketika dia memohon istighfar dia memohon ampun maka Allah akan ampuni kita dan kalau kita kemudian berdoa apa yang menjadi keinginan kita harapan kita doa kita insyaAllah akan lebih diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam waktu-waktu ketika kita melakukan ibadah qiyamul layil dalam kita melakukan misalnya sholat tahajud di pertiga akhir di waktu malam dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesendiri bahwa sesungguhnya Allah telah berfirman dan barang siapa yang orang itu meminta kepadaku maka aku akan memberikan apa yang dipinta oleh hambaku kepadaku maka qiyamul layil sepertiga malam adalah waktu yang sangat mustajab yang kemudian jika dilakukan oleh hamba Allah subhanahu wa ta'ala oleh seorang muslim itu akan lebih dekat dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala pemirsa tipiwan yang berbahagia yang kedua dalam kaitkannya dengan perkara-perkara yang memudahkan agar kita dibukakan pintu rezeki itu adalah kita lebih banyak beristighfar pada sepertiga malam yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana juga hadis yang pertama dikatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hari itu tidak kurang beristighfar dalam hadis mutfaqun alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan sesungguhnya aku senantiasa beristighfar tidak kurang dari 70 kali setiap harinya dengan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada waktu sahur pada sepertiga malam yang terakhir menandakan seorang yang memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dinilai sebagai hamba Allah yang baik hamba Allah yang mulia karena manusia yang kurang beristighfar kurang memohon ampunan mungkin saja ada satu pandangan bahwa dia itu sendiri dianggap bisa saja tak kabur karena merasa dia sudah penuh dengan amal ibadah bisa saja dia digoda oleh bujuk rayu setan oleh khasutan setan oleh tiupan setan ke dalam dirinya sehingga kemudian dia merasa sudah mendapatkan suatu kedudukan sudah melakukan ibadah-ibadah yang baik sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik seakan-akan pahlanya sudah begitu banyak dia sudah tidak punya lagi kesalahan-kesalahan dia sudah tidak punya lagi kekurangan-kekurangan di dalam ibadahnya atau merasa dosanya itu hanya kekil saja sehingga kemudian orang itu menjadi takabur menjadi sombong na'uzubillah summa na'uzubillah walau apapun kita sudah berusaha melakukan ibadah kita yang terbaik tetapi kita dianjurkan agar kita senantiasa waspada karena orang yang melakukan ibadah terkadang ditiupkan rasa ujub ditiupkan rasa takabur jadi rasa ujub rasa takabur itu sendiri akan membuat orang menjadi lalai pertama orang yang takabur dan ujub di dalam ibadahnya akan membuat dia sendiri menjadi sombong kepada yang lainnya akan membuat dia kemudian mengecilkan orang yang lain yang dia nilai ibadahnya kalah dengan apa yang sudah dia lakukan dan dia kemudian tidak berusaha untuk memperbaiki ibadah yang dia lakukan ataupun melihat apakah masih banyak kekurangan kekurangan di dalam ibadah ataupun perbuatan perbuatan baik yang dilakukan apakah tidak ada kesombongan apakah tidak ada ria apakah tidak ada rasa unjuk kepada orang yang lain apakah tidak merasa lebih tinggi kepada yang lain sehingga kadang-kadang kita di dalam perbuatan-perbuatan yang baik seperti kita membantu orang lain atau kita berpuasa atau kita beribadah bisa jadi kita kemudian terjerumus kepada ketakraburan kepada ujub orang yang kemudian lebih banyak beristighfar memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kekurangan atas segala kehilapan itu adalah orang yang baik maka orang yang baik itu orang-orang hamba Allah muslim-muslim yang sejati itu akan senantiasa beristighfar bukankah telah dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w. bagaimana Rasulullah adalah Nabiullah adalah Rasulullah kemudian adalah manusia uswatun khasana suri taulah dan terbaik khairun nas adalah manusia terbaik khairul anam khairul anbiya walaupun demikian kita dapat membaca kita dapat mengkaji kita dapat melihat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w. meskipun Rasulullah ibadahnya adalah yang terbaik kehusu'annya tidak tertandingi tetapi Rasulullah s.a.w. senantiasa kemudian banyak beristighfar sekurang-kurangnya kasa Rasulullah s.a.w. aku tidak kurang dalam satu hari beristighfar sebanyak 70 kali Masya Allah pemirsa tipiwan yang berbahagia dalam kaitannya dengan istighfar itulah kemudian tersambung juga dengan Qiyamul Layil karena dilaksanakan di sepertiga waktu malam yang terakhir dan yang ketiga selain kita diperintahkan untuk melakukan Qiyamul Layil melakukan istighfar di sepertiga malam yang terakhir maka yang berikutnya adalah kita dianjurkan untuk banyak membiasakan bersodakoh ta'ahudus sodakoh maka perkara yang ketiga yang membuka dan memudahkan terbukanya pintu-pintu rezeki bagi kita adalah kita dianjurkan untuk memperbanyak sodakoh kadang-kadang banyak orang yang melihat atau menilai bahwa bersedekah itu sendiri adalah bagi orang-orang yang telah atau banyak kelebihan rezeki sesungguhnya hal yang demikian tersebut tidak sepenuhnya benar karena pengertian sodakoh yang dimaksud itu tidak hanya terkait dengan sodakoh uang atau kita memberikan sodakoh dalam bentuk materi atau uang tetapi sodakoh yang dimaksud itu adalah suatu kebaikan maka apa saja satu kebaikan yang kita berikan kepada orang lain bahkan sebelum kita memberikan kepada orang lain kita dianjurkan untuk memberikan sodakoh itu sendiri kepada keluarga kita yang terdekat kepada tetangga kita Rasulullah s.a.w. mengajarkan kepada kita bahwa tetangga pun juga punya hak untuk kita hormati kita berbuat baik bukan dengan pemberian uang saja tetapi membantu tetangga kita yang kesulitan jika mereka kemudian ada kegiatan kita membantu dengan tenaga kita membantu dengan tenaga juga sodakoh kemudian kita menolong orang yang dalam keadaan kesulitan menunjukkan jalan orang yang bertanya ketika orang itu kemudian mencari alamat kita menunjukkan dengan benar itu juga sodakoh maka dengan bersedekah itu akan membuka banyak sekali pintu rezeki dan sesungguhnya ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang dalam keadaan kesulitan itu seperti orang yang memancing ikan maka orang yang kesulitan sesungguhnya orang yang lebih perlu lagi untuk bersodakoh karena kebutuhannya lebih banyak maka dia perlu kemudian untuk berbuat baik agar kemudian dia masuk kategori orang-orang yang baik dan mulia dan mendapatkan rezeki Allah subhanahu wa ta'ala pemirsa tipiwan yang berbahagia dan yang keempat dari perkara-perkara yang membuka dan memudahkan terbukanya pintu rezeki untuk kita adalah kita dianjurkan untuk banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman fazkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun yang artinya maka berzikirlah engkau kepada aku ingatlah engkau kepada aku maka aku akan ingat kepada engkau waskuruli wala takurun dan banyaklah kalian berterima kasih kepada aku dan janganlah kalian ingkar dengan kita banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk zikir zikir dalam keadaan kiaman waku'udan wa'ala junubihim zikir ketika kita berdiri zikir ketika kita dalam keadaan duduk atau bahkan dalam keadaan kita berbaring bahkan sebelum kita tidur kita banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala menandakan bahwa kita senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan senantiasa kita orang-orang yang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah pun juga akan senantiasa mengingat kita ketika kita mengingat Allah Allah akan mengingat kita ketika kemudian kita dalam keadaan keadaan kesulitan dan juga mempunyai banyak keperluan-keperluan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah pun akan banyak memberikan kepada kita ijabah memberikan kepada kita apa yang kita inginkan apa yang kita doakan lebih dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena seringnya kita bersikir dan menandakan kedekatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala pemirsa tipiwan demikianlah empat perkara yang dapat membuka pintu rezeki yaitu kita diperintahkan untuk melakukan sholat malam kita diperintahkan untuk banyak beristighfar di waktu malam kita juga yang ketiga dianjurkan untuk banyak bersodakoh dan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan empat perkara ini mudah-mudahan semua hal-hal tersebut akan memberikan manfaat yang sebaik-baiknya kepada kita semuanya dan kita menjadi hamba Allah yang terbaik yang dipercaya mendapatkan amanah Allah dan mendapatkan karunia Allah berupa rezeki-rezeki yang terbaik yang memberi manfaat dan kebaikan untuk kita di dunia dan di akhirat insyaAllah amin amin ya rabbal alamin kurang lebihnya saya mohon maaf hadanallahu wa iyakum ajma'in wal apaminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati